Salam budaya, selamat datang di Teterkoma Pentas di Sanggar. Upaya untuk tetap berkarya dalam masa pandemi, bagian dari digitalisasi koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, dan PEC Martha Tilar, yang telah mendukung terwujudnya acara ini juga kepada Anda sekalian. Pentas kali ini berjudul Sekadar Imajinasi, karya dan sutradara Rangga Rianti Arno. Pertunjukan dibuka dengan sebuah pengadilan, terhadap seseorang yang dituduh telah mengakibatkan kemalangan terhadap banyak orang. Tapi, apakah pengadilan itu nyata? Selamat menyaksikan. Sekadar Imajinasi, 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 Terima kasih telah menonton 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 Setelah di PHK dari kantor Terima kasih telah menonton 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 Saya, yang mulia. Loh, ini apa-apaan sih? Itu bukan, bukannya orang yang sama dengan yang tadi. Hah? Oh, 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 oh. Kalian ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu apa pekerjaan saya? Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan. Saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungan pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mulyono dan saksi Samil? Mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulyono Niman adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya. Laskar Plakor dan Samil Erlando adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga. Bumi manuskrip. Masa? Saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya. Ini pengadilan macam apa? Hei! Jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata. Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. 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 Peradilan fiktif! Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah satu bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya aku terakhir berkunjung ke sini? Lima tahun lalu, pesta ulang tahunnya. Dua minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama tiga bulan. Karena berkelakuan baik akhirnya dikurangi dua bulan. Dua bulan? Singkat itu! Di pengadilan dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak satu triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan seratus miliar. Coba, sembilan ratus miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa suamimu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Teman-teman? Teman-teman yang mana? Tidak pernah kelihatan selama lima tahun ini. Baru sekarang muncul satu orang. Ya, kamu kan tahu sendiri. Waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau masih bergaul dengan koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya dia tidak mau ikut-ikutan kalian. Tapi mau bagaimana lagi semua melakukan? Aku tahu batinnya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam dia selalu mengigau. Dia pernah menulis pesan kepadaku. Dia bilang dia merasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab. Tapi mengapa dia sekarang menganggap dirinya sebagai penulis novel? Apa memang sekarang dia menulis novel pakai nama samaran? Tidak. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia hobi membaca novel. Entah. Barangkali itu cita-citanya dulu. Tapi yang jelas. Suatu hari. Entah kapan. Mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsinya di masa lalu. Adalah tokoh-tokoh dalam novel karangannya. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah. Cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula. Dia tidak pernah mengigau lagi setiap malam. Tapi dua bulan lalu. Dia balik lagi jadi seperti orang yang dikejar-kejar setan penasaran. Ya. Aku juga tidak paham mengapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya. Meskipun sudah dijadikan tokoh imajiner. Mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencipta. Rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu dia bukan penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan nasib tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-temanmu di kantor juga tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf. Lantas suamimu mau diapakan? Aku sendiri sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater kami datangi untuk konsultasi. Hasilnya kamu lihat sendiri kan? Tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali merasa jadi penulis novel. Dari ceritamu aku tahu kondisinya waktu itu lebih baik dibanding dulu dan sekarang. Dia akan jauh lebih damai. Dan dia tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah. Toh hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja. Hitam di atas putih. Sudah. Nanti malam tetaplah tidur nyenyak. Mimpi yang indah-indah. Besok ajak suamimu pergi ke mall dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja sesuka kalian. Kalau perlu sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung. Lupakan mereka. Bagaimana caranya? Tiru saja suamimu. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salahnya membawangi diri sendiri. Yang penting hati kita damai. Begitu? Aku pamit dulu. Sudah malam. Nah, mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan, tapi anggap saja kalian itu penulis betulan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi? Sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi. Terima kasih 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 Terima kasih